Kita akan belajar tentang bagaimana prinsip dalam melayani Tuhan. Tadi saya buka dengan pertanyaan seberapa banyak yang datang dengan lelah. Seberapa banyak yang datang dengan lelah, khususnya ibu-ibu ibadah setengah 10 bukan berarti ibu-ibu bangun jam 9. Betul, setuju ya. Ada yang sudah rempong dari jam 5 pagi, masak, berberes rumah, dan datang dengan sisa tenaga yang ada. Tapi puji Tuhan saya berdoa semoga kita tetap taruh perhatian untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Ayat 10 dibuka dengan sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Kira-kira murid-murid bikin apa? Kira-kira murid-murid bikin apa? Kalau bapak ibu tengok cerita-cerita sebelumnya di lukas pasal 9 ayat 1-2, ternyata murid-murid ini dapat misi suruh pergi penginjilan. Tuhan Yesus yang suruh ke-12 rasul untuk pergi penginjilan. Pergi memberitakan kerajaan Allah. Di sini ada pesan-pesan yang sedikit unik yang rasanya kita perlu lihat sebelum kita balik ke cerita Yesus beri makan 5.000 orang. Saya ceritakan narasi dengan kalimat serhana. Kira-kira Yesus panggil 12 muridnya, dia memperlengkapi, Yesus memperlengkapi tenaga dan kuasa. Kata lukas 9 ayat 1. Memperlengkapi murid-murid dengan tenaga dan kuasa. Sedikit belajar bahasa Yunani ya. Kita jangan alergi dengan bahasa Yunani karena saudara kita yang sama-sama keturunan Abraham, orang muslim, itu dari kecil dilatih belajar bahasa Arab. Fasih lagi. Masa kita 1-2 bahasa Yunani gak tahu begitu ya. Jadi jangan alergi. Bukan berarti yang kotbani ahso. Pintar nih ibu nih pakai bahasa Yunani. Gak juga. Kan ditulis emang dari bahasa Yunani. Jadi belajar sedikit dari bahasa Yunani. Tenaga yang disebut dalam lukas pasal 9 ayat 1 ini diterjemahkan dari kata dinamis artinya ability atau kemampuan. Ternyata murid-murid tidak diutus dengan tangan kosong. Walaupun sebentar kalau bapak ibu lihat murid-murid dilarang tidak boleh bawa apa-apa. Tapi mereka diperlengkapi dengan kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bukan cuma kemampuan tapi kuasa disebut di ayat 1. Bahasa Yunaniya eksousi artinya otoritas untuk menampilkan kuasa yang dikasih daripada Yesus. Berarti murid-murid ini pergi dikasih kemampuan dan kuasa untuk memberitakan Injil. Mungkin yang sudah lama di GBI tahu ada satu program dari GBI namanya Evangelism Explosion. Jadi disitu diajar untuk kita yang menginjil bukan saja menginjil dengan pengetahuan Alkitab. Tapi juga ada mujizat dan kuasa yang diperlengkapi. Dan itu bukan tidak Alkitab ya Bapak Ibu. Firman Tuhan saja bilang bahwa bahkan sebelum Yesus naik ke surga, sebelum roh kudus itu dicurahkan, murid-murid sudah diperlengkapi dengan kuasa untuk memberitakan Injil. Lalu menariknya di ayat 3 kalau Bapak Ibu baca, ini sedikit permintaan yang nyeleneh menurut saya. Yesus bilang pada murid-muridnya, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat, jangan bawa bekal, jangan bawa roti, jangan bawa uang, atau jangan bawa baju ganti. Lucu ya. Ada satu teolog bilang bahwa ini sebenarnya adalah misi penginjilan yang rada jauh tempatnya. Bukan pergi penginjilan di RT sebelah, lalu nanti murid-murid pulang makan di rumah, atau tidur di rumah, ganti baju, mandi di rumah, terus pergi lagi penginjilan. Ini adalah pelayanan yang mungkin antar desa, jauh. Tapi dilarang Tuhan tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa tongkat. Lu buat apa tongkat? Memang mau menggembalakan, tidak ya. Tongkat di sini bicara tentang alat yang orang-orang gunakan waktu itu untuk melindungi diri. Sekarang kan tidak kayak sekarang, jalanan aman, ada polisi yang kita bisa hubungi kalau misalkan kena begal di pinggir jalan. Ya puji Tuhan disumbang walaupun ada rumornya, saya belum pernah mengalami ada begal di Wengapu ya. Semoga jangan pernah. Waktu itu ada ancaman binatang buas mungkin saat mereka harus lewat tempat-tempat terpencil sehingga perlu bawa tongkat. Tuhan Yesus bilang, jangan bawa tongkat. Makanan, uang jangan bawa, baju ganti jangan bawa. Ini maksudnya apa? Tuhan mau murid-murid ini bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan alat, baik untuk kebutuhan fisik, keselamatan, sampai kuasa untuk melayani. Sekarang zaman modern, Bapak Ibu pernah lihat ada KKR dadakan, tidak ada panitia. Saya hampir pernah lihat dan tidak pernah ada. KKR sekelas saya tidak ada waktu itu karena masih di Flores. KKR-nya Pak Gilbert Lumoendong di lapangan Matawai, itu ada panitiannya. Ada dibentuk dan dirancangkan sedemikian rupa. Tapi pelayanan penginjilan yang dilakukan di ayat 1 sampai ayat 6 ini tidak boleh bawa apa-apa. Tidak ada panitia akomodasi. Dan ternyata kisah ini terulang lagi di ayat 10 yang tadi Bapak Ibu dan saya baca. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul dari pengalaman penginjilan yang mereka buat, tidak bawa apa-apa itu. Mereka lalu laporan pada Yesus. Mau cerita, Tuhan Yesus kita sudah buat ini itu. Ini rumah yang terima kita, ini rumah yang tidak terima kita. Kita sudah nginjilin begini orang, begini yang sudah kita sembuhkan. Ini laporan murid-murid. Lalu singkat cerita, Yesus bawa mereka menyingkir ke sebuah kota yang namanya Bethsaida. Buat apa? Memang Lukas tidak kasih tahu kita informasi buat apa sih Yesus ajak murid-murid ke Bethsaida. Tapi Injil Markus kasih tahu kita informasi. Di Markus 6 ayat 31 disebutkan, saya baca ya Bapak Ibu ya. Markus 6 ayat 31 berkata, lalu ia Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat tim ini. Rasul 12 orang dan Yesus ada dalam fase kelelahan fisik yang luar biasa. Sampai pelayanan, makan pun tidak sempat, istirahat butuh iya. Nanti Bapak Ibu akan bilang, Yesus kan Allah. Ya tapi dia datang ke dunia pakai rupa manusia, bisa rasa lapar, bisa juga rasa capek. Dan butuh istirahat. Tapi menariknya di ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Singkat cerita, Tuhan bikin KKR dadakan, yang di dalam kitab yang kita baca tadi bilang jumlahnya 5.000 orang. Itu laki-laki saja ya Bapak Ibu. Di sini kira-kira berapa orang ya, tiap minggu Bapak Gembala, 150-an ada ya. 150. Ini 5.000 orang laki-laki saja. Bolehkah kita sensus sedikit Bapak Ibu ya? Yang perempuan boleh, yang ibu-ibu dan perempuan boleh angkat tangan, saya juga termasuk, silahkan angkat tangan tinggi ya, supaya saya lihat. Ya, silahkan turun tangan. Ini menurut survei, ada satu orang teolog yang tulis dalam bukunya, dia bilang, hampir di 90% gereja yang saya hadiri, itu partisipannya lebih banyak perempuan. Tadi juga yang angkat tangan lebih banyak perempuan. Saya tidak tahu realnya berapa orang, tapi di mana-mana, boleh setuju, boleh tidak, yang laki-laki jangan tersinggung. Partisipannya lebih banyak perempuan, sehingga ada satu pendeta, pendeta saya di Bajawa, dia sempat ngomong, jangan-jangan di surga juga lebih banyak perempuan. Ini ya, Bapak Ibu cerita yang saya sampaikan tadi, lima ribu laki-laki. Kalau teori ini bilang lebih banyak partisipan perempuan, ya kita anggaplah sama ya, anggaplah lima ribu laki-laki, kemungkinan yang datang juga lima ribu perempuan. Tapi kalau pakai teori yang tadi, partisipannya lebih banyak, bisa jadi tujuh ribu lima ratus. Bisa jadi. Kita pakai aja hitung-hitungannya, lima ribu laki-laki, lima ribu perempuan, sudah berapa Bapak Ibu? Sebulu ribu ya. Nah kira-kira, yang datang itu ada anak-anak atau tidak ya? Ada. Di cerita yang Bapak Ibu baca tadi, tiba-tiba ada lima roti dan dua ikan. Di lukas tidak omong, ini roti dan ikan asal dari mana? Beli di kioskah atau di mana? Nanti akan kita lihat, lima roti dan dua ikan asalnya dari mana. Tapi kemungkinan besar ada anak-anak dan tidak sedikit. Misalnya suami istri yang hadir di situ, taruhlah dua ribu lima ratus setengah bagian suami istri. Mereka punya anak minimal satu aja, tapi kalau saya bilang minimal satu, Bapak Ibu bilang, aduh orang zaman dulu punya anak, lu sinan. Iya ya? Saya termasuk empat bersaudara. Saya punya mama, punya saudara-saudara, delapan orang. Berarti makin dulu, anak-anak makin banyak. Kita hitung aja. Minimal satu keluarga, bawa satu anak, dua ribu lima ratus. Sepuluh ribu tambah dua ribu lima ratus, berapa Bapak Ibu? dua belas ribu lima ratus. Paling sedikit. Ini kita omong paling sedikit. Ini KKR dadakan yang tidak ada panitia. Di tengah kelelahan fisik dari murid-murid dan Tuhan Yesus. Tapi kita lihat, pelayanan ini tetap jadi pelayanan yang prima. Di ayat sebelah disebutkan, Yesus menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bukan cuma berkhutbah, bukan cuma mengajar. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Wih pakai altar call lagi ya. Wih altar call. Saya suka nonton khutbah beberapa pendeta. Termasuk salah satunya, Bapak Filip Mantova yang suka bikin KKR. Waktu itu di ibadah yang saya nonton online ini, yang hadir sekitar seribu orang. Dia bilang. Dia omong begini, pendeta ini bilang, saya tidak mungkin sentuh satu-satu atau menjama yang maju berdiri untuk minta kesembuhan. Apalagi waktu itu. Lima ribu orang, laki-laki. Kita sudah deal tadi 12.500, paling sedikit yang hadir. Kira-kira bagaimana modalnya Tuhan Yesus pergi jamah satu-satu yang sakit. Wih capek. Oke, kita lanjut ayat 12 Bapak Ibu. Pada waktu hari mulai malam, datanglah kedua belas muridnya kepadanya dan berkata, suruh orang banyak ini pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini untuk cari penginapan dan makanan. kira-kira ini keputusan yang masuk akal Bapak Ibu. Masuk akal. Capek. Tidak ada panitia KKR-nya. Tidak ada makanan yang mereka boyong. Tadi rencananya pergi di Bethsaida itu untuk menyendiri dan Tuhan Yesus mau istirahat sedikit. Capek kita pelayanan begitu. Tidak ada makanan apa-apa. Tapi yang menarik di ayat 13, ini ide yang masuk akal bagi kita manusia. Tapi di ayat 13, lihat. Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Wah, kira-kira dengar ini, kita yang secapek. Sorry ya, sorry saya bilang. Saya waktu itu pernah guyon sama teman dosen di kantor. Saya bilang begini, ada satu survei yang bilang, ini survei Bapak Ibu ya, jangan bilang saya menuduh. Saya juga orang Sumba. Saya juga orang Wengapu. Suami saya orang Wengapu. Jadi kalau dibilang menghina, saya berarti menghina diri sendiri. Ini survei. Survei yang bilang bahwa orang pesisir wataknya lebih keras daripada orang di perbukitan. Ada yang survei mengatakan, sekali lagi ya, orang yang tinggal di pesisir, seperti kita orang Wengapu itu, wataknya lebih keras dan lebih emosional dibandingkan orang yang tinggal di pegunungan. Ini saya omong bukan tanpa dasar. Selain survei, saya pernah tinggal di Bajawa, kota dingin, tujuh tahun. Saya belum mau bilang ya. Sorry, sorry, sorry. Sorry sekali lagi. Kalau orang di sana, kita pancing mau emosi. Wih, lama baru emosi. Orang di sini, ada yang bilang, sumbu pendek. Lalu saya tanya sama teman dosen, kenapa begitu ya? Dia bilang, ya iyalah ibu, suhu udara di pesisir ini lebih panas. Coba aja, ada orang abis berjemur panas matahari, capek-capek, baru ibu pancing marah. Ya emosi. Intinya murid-murid di sini, kalau suhu capek-capek, sudah sore hari, kira-kira Yesus kasih wacana yang tidak masuk akal. Jangan suruh mereka pulang, kasih makan. Menariknya, di ayat 14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 laki-laki. Kita sudah deal, paling sedikit 12.500, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruh mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Lalu ayat 15, murid-murid melakukannya. Rencana yang tidak masuk akal, tapi dengan ketundukan luar biasa. Mungkin jarang kita expose bagaimana murid-murid itu melayani Yesus tanpa gaji, dengan capek fisik yang luar biasa, lalu ketundukan yang luar biasa. Itu proyek yang aneh, apalah ibu-ibu. Ada yang pernah bilang, kalau kita jalan-jalan dengan ibu-ibu, tidak akan pernah lapar, karena ibu-ibu selalu simpan makanan di dalam tas. Ada yang bilang begitu. Tapi yang lucu di sini, ini ibu-ibu yang begitu banyak, entah mungkin suhabis makan, tadi ngemil sambil dengar Yesus kotba, tidak ada yang punya sisa makanan. Kecuali, di dalam Yohanes 6 ayat 9 bilang, ada seorang anak kecil, masih punya sisa makanan, lima roti, dan dua ikan. Saya sedikit lompat ya Bapak Ibu. Ada satu orang ateis, yang pernah tulis buku dan bilang, kemungkinan yang kasih makan 5 ribu orang lebih, itu adalah ikan paus, dia bilang. Saya baca itu sambil tertawa. Tertawanya kenapa? Ikan yang dibawa ini adalah bekal anak kecil. Jangan omong bilang ikan paus, itu ikan mubara yang sebesar sama tangan, saya yakin dia tidak mungkin bisa bawa, ini ikan paus. Jadi ini teori jelas-jelas salah. Benar-benar, karena asalnya dari bekal seorang anak kecil, pasti adalah roti dengan ukuran yang dia sanggup bawa, dan ikan yang tidak besar-besar juga yang sanggup dia bawa. Lalu menariknya di sini, Yesus ambil roti dan ikan, dia mengucap syukur, mengucap berkat, lalu dikasih kepada murid-murid, dan dibagi-bagikan. Saya ajak kita sedikit hitung-hitung, tadi sudah hitung banyak orang, sekarang mari kita hitung. kalau ada 12.000 orang saja disuruh duduk dalam bentuk kelompok 50 orang satu kelompok, berarti ada berapa kelompok yang terbentuk? kira-kira 240 sampai 250 kelompok. Kalau kita dalam gereja ini sekitar 150 orang, kita cuma 3 kelompok. Ini ada 240 sampai 250 kelompok. Oke, lagi itu ya. Yang kedua, Panitia KKR ini cuma Yesus dan 12 rasul. Sekali lagi, 12 rasul. Kalau yang dilayani ada 12.000 orang, satu orang rasul melayani berapa orang Bapak Ibu? 12.000 bagi 12 berapa? Seribu. Satu orang rasul sudah capek KKR dari pagi sampai sore, masih harus melayani seribu orang. Saya baru berjemaat, belum satu tahun di gereja ini. Beberapa kali sudah pernah diadakan jamuan makan. Dan yang melayani ibu-ibu bukan cuma satu orang. Betul ya. Ini kita bayangkan, satu orang panitia, satu orang rasul melayani seribu orang. 8 sampai 9 kali banyaknya kita hari ini. sendiri. Capek? Capek. Tapi sepanjang saya baca Alkitab, saya tidak pernah lihat Tuhan panggil orang yang malas. Maaf ya. Nuh dapat perintah untuk membuat Bahtra bersama dengan tiga anak laki-lakinya dan tiga mantunya, satu istrinya. Berarti semua berapa orang? Delapan orang bikin Bahtra begitu besar sendiri. Waktu itu tidak ada gergaji besi, tidak ada mebeler, tukang kasih halus. Ini apa? Mereka pangkas pohon sendiri, bikin sampai jadi Bahtra sendiri. Banyak kesaksian dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa orang yang dipakai Tuhan dan melayani sebagai duta Injil Allah bukan orang malas. Bahkan satu nabi yang agak nyeleneh bagi saya di perjanjian lama namanya Yunus. Bapak Ibu ingat ya, lagu sekolah minggu ini populer Yunus di perut ikan. Karena ia dikasih Tuhan, maka dibebaskannya. Yunus ini orangnya semua kabur dari panggilan Tuhan. Tapi karena ketentuan Tuhan, dia ditelan satu ikan dan dimuntahkan. Lalu dia pergi menginjil ke Niniwe. Saya tanya Bapak Ibu ya, Niniwe ini pinggir laut kok? Jadi waktu dia habis kena muntah dari ikan paus, terus dia mandi, terus langsung pergi penginjilan begitu? Tidak. Ya Bapak Ibu mungkin yang Bapak-Bapak sama Mama yang sudah umur mungkin masih rajin bawa Alkitab ya. Sorry, ini dari luka saya lari sedikit ke Yunus supaya kasih tahu bahwa semua orang di Alkitab menginjil itu pakai tenaga. Kalau Bapak Ibu punya peta bagian belakang, ada peta kecil ya, di belakang, iseng-iseng saja. Kalau lihat, itu tulisannya skala satu sentimeter, itu sama dengan 250 kilometer. Kalau saya tarik garis lurus antara pantai terdekat dengan Niniwe, tarik garis lurus, itu paling sedikit ada seribu kilometer. Seribu kilometer. Jadi waktu Yunus dikasih muntah oleh ikan paus di pinggir pantai, dia mesti jalan seribu kilometer baru pergi di Niniwe. Malas? Tidak boleh malas. Saya beberapa kali ketemu mahasiswa, waktu ngajar di kelas, main HP. Saya tidak ambil HP-nya, saya cuma cerita seperti ini. Semua agen Injil, hukum pertamanya, tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Lalu kita lanjut. Murid-murid ini melakukan dengan taat, walau tidak masuk akal. Berapa banyak dari kita yang mungkin untuk taat itu lebih susah? Jangan bilang Bapak Ibu, saya pun pernah ada di fase-fase, harus mempertanyakan, kira-kira Tuhan tolong saya atau tidak. Bapak Mama tadi yang bersaksi maju di depan sini, saat Bapak Mama dirawat di rumah sakit umum, anak saya pun dirawat di bangsal anak, di Anggrek. Saya melayani Tuhan dari muda. Di sini ada kok Peter, ada kok Hendra. Ini kakak-kakak, ada kakak Elvi. Ini adalah kakak-kakak rohani saya waktu saya masih SMP dulu. Waktu saya tiba di titik, saya sudah melayani Tuhan lebih dari separuh hidup saya, tapi kenapa anak saya lahir dengan kondisi begini? itu dalam hati saya ingin berpikir bahwa, oh jangan-jangan Tuhan ini begini-begini. Ada saat fase di mana hidup saya mulai ditarik untuk mempertanyakan keterlibatan Tuhan dalam hidup saya. Seperti murid-murid tadi, katanya mau pergi penginjilan tidak perlu khawatir, makanan, uang. Tapi saya mau tanya, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Ini kakak Jibrail, saya mengkakak rohani. Apakah gembala Tuhan tidak pernah ada masa di mana kekurangan? Ada. Ada. Tapi tidak pernah Tuhan tinggalkan, tidak pernah lambat ditolong. Oke, kita balik ke cerita lima ribu orang tadi. Ada dua pandangan yang bicara tentang mujizat ini. Ada teolog yang bilang kemungkinan waktu Yesus angkat lima roti dan dua ikan dan kasih turun, roti dan ikan itu banyak dihadapan Yesus. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua ada yang bilang lima roti dan dua ikan masih tetap lima roti dan dua ikan. Begitu dibagi-bagikan, tiba-tiba sementara dibagikan menjadi makin banyak. Memang Alkitab tidak kasih tahu kita persisnya itu keajaiban seperti apa. Tetapi saya yakin, Bapak Ibu, sekali lagi, membagi-bagikan makanan satu orang untuk seribu orang bukanlah perkara yang mudah. Bahkan ada buku yang menulis, kalau lima puluh orang duduk berkelompok, makas dua belas ribu lima ratus itu butuh tiga puluh lapangan bola supaya orang bisa duduk berkelompok tanpa dempet-dempetan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau asumsi pertama itu roti dan ikan banyak di depan Tuhan Yesus, berarti misalnya saya Rasul Petrus misalnya, saya harus jalan pergi ambil satu bakul yang bisa saya angkat, saya bagi dia orang. Saya sudah kosong, balik lagi ke Tuhan Yesus, angkat lagi, balik lagi. Nah ini kalau masih, ini Tuhan Yesus, ini jemaat. Nah bagaimana dengan lapangan bola yang ke-30, orang yang ke-12.500, jalan makin jauh. Capek? Ya capek. Tapi ingat prinsip pertama tadi, Tuhan tidak pernah mengutus pelayannya tanpa apa-apa. Mereka dibekali dengan tenaga. LAI tafsir kan bagus ya? Bukan kemampuan. Tenaga. Makanya saya bilang tidak percuma. Ini cerita tentang lima ribu orang dan satu Rasul harus melayani seribu orang. Mereka dibekali dengan tenaga. Amin. Yang percaya katakan amin? Amin. Capek? Capek, tapi pasti Tuhan sertai. Lalu kita juga dibekali dengan kuasa. Murid-murid dan Tuhan Yesus bukan cuma memberitakan kebenaran Injil, mengisi kebutuhan rohani, tetapi juga isi kebutuhan perut. Kalau satu hari kita dihadapkan pada tantangan ini, gereja diminta kasih makan. Itu orang-orang yang datang. Bukan cuma kasih makan firman Tuhan, tapi kasih makan roti. saya yakin Tuhan pun akan mencukupi. Lalu di akhir firman Tuhan ini, ada satu ayat yang sangat memberkati. Dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti sebanyak berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Saya tanya Bapak Ibu ya, roti kan cuma lima dan ikan dua. Kira-kira ini murid-murid yang sudah capek dan lapar, tadi sambil bagi-bagi sambil makan kok. Kalau makannya banyak, kalau makanannya banyak, bisa sambil gaduh. Betul loh ya. Teorinya kan begitu. Ini cuma lima roti dan dua ikan, bukannya mereka takut tidak akan cukup. Berarti kemungkinan 12 rasul ini tahan perut. Tahan perut. Tunggu sebentar semua orang makan sampai kenyang dulu. Kalau ada sisa baru kita makan. Saya yakin di situ. Kecuali ini di depan ini, oh tenang Bapak Ibu ini ada lima kontainer roti, ada lima kontainer daging, baru murid-murid sambil angkat bakul sambil makan. Ini makanan sedikit kan? Jadi pasti semua juga yang lain pikir-pikir mau makan. Jangan-jangan kalau yang lain tidak makan, kita yang malu. Waktu dikumpul sisanya ada dua belas bakul. Kenapa tidak tiga belas ya? Kenapa tidak sebelas? Kenapa tidak sepuluh? Kenapa dua belas? Jumlah yang melayani juga dua belas. Sisanya bukan dua belas buah roti, tapi dua belas bakul. Ada satu buku yang menafsirkan, satu bakul itu adalah porsi sepuluh orang. Kalau kita capek melayani Tuhan dengan tenaga kita, saya yakin melayani Tuhan itu bukan cuma butuh tenaga ya, ada yang mesti jor-joran uang, mesti keluar. Tenaga, waktu, pemikiran. Dan percayalah kalau Tuhan akan balas satu bakul buat Anda. Sepuluh kali lipat. Mungkin habis capek, makan, mereka makan itu sisa makanan orang. Bukan, sorry. Yang dibilang sisa makanan orang itu bukan habis digigit ya Bapak-Ibu. Tapi dipecah-pecahkan. Jadi yang ada sisa dibakul-bakul. Itu yang mereka kumpul. Dan itu satu orang rasul dapat sepuluh porsi. Sampai di sini saya mau menghubungkan dengan kenapa ini penting untuk menyambut pencurahan roh kudus. Pekerjaan Tuhan banyak. Tapi pekerjanya sedikit. Tadi 12 rasul harus jor-joran melayani seribu orang. Bagaimana dengan pelayanan misi di Sumba? Pekerjanya masih sedikit Bapak-Ibu. Jadi kalau firman Tuhan datang hari ini, anggap ini undangan dari Tuhan. Siapa yang mau jadi volunteer saya? Siapa yang mau kasih diri dan waktu melayani Tuhan? Mungkin kita cuma punya ini. Saya tidak bisa apa-apa Ibu. Saya cuma bisa sambut jemaat di depan pintu. It's okay. Hukumnya siapa yang mau memberi diri itu yang dipakai. Dan yakinlah murid-murid diperlengkapi dengan tenaga dan kuasa kita pun sama. Jadi sebelum kita merayakan dan saya yakin pun roh kudus sudah dicurahkan pada kita. Kita, Yesus perlu wadah, perlu orang, perlu hati yang bilang dengan segenap hati, saya mau melayani Tuhan. Saya mau mendedikasikan sisa hidup saya bagi Tuhan. Tadi Bapak yang kesaksian cerita, sudah umur 75 tahun. Ada kita di sini yang tahu kita hidup sampai kapan? Alkitab bilang, ya bisa lah 70 tahun kalau manusia hidup ya. Lebih-lebih, puji Tuhan, bonus dari Tuhan. Kira-kira kita tahu sampai kapan kita hidup. Kalau kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, lalu kapan mau mendedikasikan hidup bagi Tuhan? Kita harus memberi waktu, kita harus memberi hidup. Saya saja berdoa sambil gendong anak saya setiap hari. Kalau ada jatuh pelayanan saya cuma bilang dengan meneteskan air mata, terima kasih Tuhan. Masih kasih saya kepercayaan di tengah-tengah ibu rumah tangga yang sibuk kayak saya. Di sini kalau ada anak-anak muda yang di rumah punya banyak waktu, mungkin mager tidur-tiduran, tapi merasa bahwa ya sudah cukup, saya cuma bisa kasih hari minggu untuk ibadah. Kayaknya kita terlalu, maaf ya, kurang berterima kasih sama Tuhan.